Bagaimana dengan orang yang baca Quran, sholat, tapi masalah politik gak peduli ajaran Islam. Masalah ekonomi gak peduli ajaran Islam. Masalah pendidikan gak peduli ajaran Islam. Orang sekarang banyak yang Islamnya Islam slim. Islam minimalis. Berislam cuma tiga kali saja. Lahirnya Akikah, nikahnya Walimah, matinya Ta'ziah. Cuman tiga kali dia berislam. Waktu lahir Masya Allah dipotongkan kambing, diayun pakai marhawan, digunting rambutnya. Islam. Waktu nikah ini yang paling lengkap. Ada Pak Kua, ada Wali, ada dua saksi, ada ijab qabul, asyadu ala'il. Islam. Yang ketiga ketika mati, matinya juga sangat Islam, taklilan, yasinan, talqinan. Sangat Islam. Tapi dalam masalah ekonomi, riba. Dalam masalah politik, tipu, bohong, dusta. Dalam masalah pendidikan, sekuler. Dalam masalah pemikiran, liberal. Makanya kita dituntut, ya ayuhalladzina amanuhai orang beriman. Uduhulu masuklah kamu ke silmi. Dalam keadaan, dalam Islam. Kafah. Secara kafah, total. Maka yang belum, mari kita mulai. Yang sudah mudah-mudahan istighawah. Fahamkan anak-anak kita. Saya senang dengan pertanyaan Bapak. Fahamkan anak-anak kita. Anakku, aku ingin engkau berislam secara total. Dari buka mata sampai tutup mata. Dari bayi sampai mati. Dari buayan sampai keliang lahat. Jangan kau menjadi Islam slim. Islam minimalis. Tapi Islam yang total. Sesuai kemampuan masing-masing. Karena Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Demikian.